Ketegangan sempat terjadi antara para penumpang dengan petugas Jasara Harja setibanya para penumpang di terminal penumpang pelabuhan Dwi Korapong Tianak. Mereka mempertanyakan klaim asuransi jiwa yang dijanjikan dan tertera pada tiket kapal yang mereka miliki. Para penumpang merasa kecewa karena selama ada evakuasi dari selat Karimun Jawa ke pelabuhan Kumai, mereka tidak mendapatkan kejelasan. Menanggapi ketegangan dengan para penumpang, Jasara Harja menjelaskan bahwa klaim asuransi jiwa kecelakaan, baik luka-luka atau bahkan meninggal dunia, memiliki mekanisme yang telah diatur oleh undang-undang. Ada pun besaran klaim asuransi yang diberikan yakni 25 juta rupiah untuk korban luka-luka dan 50 juta rupiah untuk korban yang meninggal dunia. Namun besaran uang 25 juta khusus korban luka bukan berbentuk uang tunai, melainkan biaya pengobatan di rumah sakit. Sementara untuk korban meninggal dunia, dana sebesar 50 juta diberikan kepada ahli waris. Jasara Harja akan memberikan dana santunan kalau meninggal dunia itu besarnya 50 juta pada ahli waris. Namun mereka kalau ada trauma atau luka-luka itu, Jasara Harja akan memberikan perawatan maksimal sebesar 20 juta. Yang tadi terjadi ini, masyarakat atau penumpang menganggap bahwasannya walaupun mereka tidak luka-luka, kenapa mereka tidak diberikan santunan, uang cash gitu-gitu kan. Ketegangan meredah setelah pihak Jasara Harja memberikan penjelasan langsung kepada para penumpang. Meski tidak semua penumpang menerima dan memahami penjelasan yang diberikan oleh pihak Jasara Harja.